Assalamualaikum, selamat siang teman-teman ya di video kali ini saya mau ajarkan bagaimana caranya upgrade RAM laptop ya jadi di video kali ini saya menggunakan RAM, eh laptop Asus menurut saya nanti saya akan jelaskan mulai dari pemilihannya, cara cek RAM dulu kemudian pemilihan RAM yang cocok, kemudian kita bongkar laptopnya, kita pasang saya sudah siapkan untuk RAMnya disini, tapi nanti saya ajarkan juga untuk pemilihannya jadi biar nggak salah pilih ya, jadi silahkan ikuti video ini dari awal sampai selesai biar nggak gagal paham, oke di video kali ini saya menggunakan laptop Asus Expertbook ya ini yang nama, apanya mereknya, tapi Asus ini Core i3, Core i3 ini serinya apa ya, saya lupa bentar, di bagian bawahnya apa tadi sih mana tadi, modelnya nih, P2451FA, sebenarnya bisa cek juga di sistemnya cara ngeceknya seperti ini, kalau teman-teman bingung, laptop serinya apa sih kita cek bagian ini sistem, di bagian search kita klik, kemudian kita ketek sistem sistem, sistem informasi, nah klik, nah ini ada spesifikasi laptop kita, misalkan saya menggunakan ini ada prosesornya ini, Intel Core i3, ini berarti versi generasi CPU-nya ya, ini, nah jadi untuk kita tahu RAM yang cocok itu, kita harus tahu jenis prosesornya, ini i310, ini artinya generasi ke-10, kemudian 11 OU oke, saya akan cek dulu untuk RAM-nya ya, RAM laptop saya berapa sih, untuk cara ceknya seperti ini jadi, kalau di sini kan RAM-nya nih, kita di sini ada, ah ini ada nih, RAM-nya itu install physical memory atau RAM ini 8GB tapi kita juga harus cek untuk slotnya itu bisa ditambah apa enggak, cara seperti ini, jadi kan karena ada laptop yang nggak bisa diupgrade ya cuman slot memory-nya itu cuma satu, kita klik bagian sini, di kursornya arah sini, klik kanan, kemudian kita buka text manager pokoknya text manager, oke, kalau misalkan tampilannya seperti ini, misalkan teman-teman, ini saya close dulu ya, saya ini minimize dulu yang ini misalkan tampilannya seperti ini, kalau punya teman-teman masih baru, kalau misalkan seperti ini ya, kecil gitu ya bisa klik bagian more detail, ini untuk cek slotnya dulu, kemudian pilih performnya di sini, di klik kemudian kita klik bagian memory nah, memory, ini kalau dilihat dari sini, ini totalnya memory saya itu 7,8GB sudah berjalan 2,9, maksudnya, nah ini seperti ini, ini memory, nah ini RAM-nya itu yang paling penting sebelum bongkar laptop, saran saya cek dulu, ini ada slot yang digunakan 1 of 2, ini artinya sudah masih bisa, ada 1 lagi bisa, jadi ada 2 slot maksudnya ya, 1 biasanya kan patent bawaan, kemudian yang ini masih 0,1, nah artinya kita bisa upgrade RAM lagi, oke, itu cara ngecek ini bisa di upgrade nggak sih, nah ini pakainya seperti ini, kemudian kita cek untuk keperluan RAM-nya, RAM itu kan beda-beda ya untuk frekuensinya, kalau ini seri yang ini menggunakan yang frekuensi ini PC4-2666 ya, pokoknya ini kan ada yang 2400, kemudian 3200, ini harus yang ini, cara ngecek ini di mana, kalau teman-teman ragu, boleh cek seperti ini, seperti saya bilang tadi, kita harus tahu jenis prosesornya, kita bagian sistem, kemudian untuk laptop saya ini, sebentar, saya geser dulu ini, prosesornya adalah i3-10-11-OU, kita buka browser, jadi kita biar tahu yang akan kita beli itu apa, RAM-nya jangan sampai salah beli ya, kita beli, tadi mana E3-10-11, kalau misalnya tadi sebentar, saya lupa, 10-11-OU, 10-11-OU, nah ini, ini aja ini udah ada ya, nah nanti kita diarahkan ke prosesor, ini apa, Intel-nya, website Intel-nya, cari aja ini, pokoknya yang ini, keterangan prosesnya, jadi biar kita tahu langsung, kok bisa resminya, nah, oke, nanti di sini ada keterangan semuanya ya, tentang speed-nya, berapa, ini paling penting, soalnya kalau teman-teman nggak cek ini dulu, nanti salah beli, nanti nggak bisa dipasang, resikonya, kalau frekuensinya nggak sama, nanti nggak kebaca, jadi seolah-olah kita tambahkan, tapi nanti nggak berfungsi, nah ini, spesifikasi memory, cek bagian sini ya, ukuran maksimal 64GB, ini punya saya ada 8, nanti saya akan upgrade, nah ini jenis memory-nya DDR4, soalnya dulu, kalau yang laptop dulu DDR3, jangan sampai salah beli ya, nanti belinya yang murah, DDR3 malah nggak bisa dipakai, DDR3, kemudian ini namanya frekuensinya, karena ada 3200, nah kita harus belinya, yang serinya DDR4-266, oke, jadi kalau kita beli, misalkan saya, cara belinya seperti ini, kita beli di Shopee, harus yang DDR4, Shopee, misalkan kita, jangan sampai ini ya, soalnya kan banyak ya jenis RAM, nanti salah beli, bentar, nah misalkan kita ke Shopee dulu ya, kita cek di Shopee, oke, jadi belinya, kita harus cari DDR4, terus 8, misalnya berapa, berapa giga, 8 giga atau 4 giga, nggak masalah, nah ini ada beberapa pilihan, kita carinya yang frekuensinya 266, mana tadi ya, oke DDR4, saya pakainya nanti yang, coba ya ini, entah, cari dulu, harus bener nyalinya, ini ada yang frekuensinya, beda-beda nih, DDR4, tapi ini 2400 MHz, jangan yang ini ya, yang 266 pokoknya, nah ini nih, DDR4-266, oke, nah ini, klik, ini PC, nggak pak ya, nah ini bener nih, seperti ini ya, ya, jadi, harus DDR4, ininya frekuensinya 266 ininya, oke, seperti ini, nyarinya mau, ini kan kebetulan Samsung, boleh, merek Kingstone, kalau saya belinya merek Kingstone, mereknya apa aja lah, nggak masalah, yang penting harus DDR4, kemudian ini 26 frekuensinya, seperti ini ya, jangan sampai salah beli, oke, jadi ini saya sudah siapkan, saya akan bongkar laptopnya, bagaimana cara membongkarnya, saya matikan dulu ya, baiklah, saya tutup dulu, tapi saya matikan ya, pastikan dimatikan dulu, kemudian kita bongkar, kita siapkan obengnya, teman-teman, untuk seri ini, seri P2451FA, ya obengnya biasa saja, yang plus ya, yang kecil, ini obengnya ada 10, ya, bautnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini tengah-tengah 1, ini saya sudah bongkar, kalau teman-teman, biasanya ketutupan, kayak untuk garansi gitu ya, tapi berarti kalau untuk RAM, kita bongkar, nanti garansinya hilang ya, teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, kalau saya butuh soalnya, kalau RAM kecil, susah buat kerja, oke, kita lepas bautnya, saya lepas satu persatu, nanti kita buka isinya, nanti ini kok, agak susah, oke, bautnya sudah saya lepas, kita akan mulai congkel bagian penutupnya ya, jadi ini dari bawah, oh ya, ini saya mau upgrade, RAM tambah, tadinya 8GB, saya mau tambah, jadi 16, tambah 8GB lagi, ini 8GB yang baru, jadi totalnya nanti 16GB ya, oke, kita perlu buka congkel di bagian sini, kalau teman-teman bingung ya, ini ada kayak pembatas nih teman-teman, ini ada, nah ini perlu congkel, teman-teman boleh congkel pak, sebenarnya bagusnya itu kalau kayak plastik tipis gitu ya, saya yang ini, tapi saya, untuk pertama saya akan congkel pakai ini dulu sedikit, sebenarnya, nah seperti ini, saya sediakan ini, apa kartu, untuk, nanti untuk biar kelecet ininya ya, ini agak, nah, yang pertamanya agak susah, nah, di congkel saya sininya, nanti kita jepitkan kartunya ini, ini untuk biar bongkarnya gampang, nggak luka, kalau kita pakai obeng keliling nanti luka, apalagi untuk menyiapis gitu ya, punya orang, kan nggak enak juga ya, kalau rusak, apa namanya, kelecet gitu ya, nggak rusak, cuma lecet gitu kan, kurang bagus, nah, ini di congkel seperti ini, semua sekarang laptop seperti ini, kalau dulu ram itu, bisa dipongkar dari sisi, apa namanya, di luar gitu ya, cuma bongkar satu baut, kalau ini kita harus bongkar bodi, nah, ini dimasukkan saja, kita bisa congkel seperti ini, geser semuanya, dan pastikan sudah muter, oke, pastikan bautnya sudah lepas semua ya, 10 tadi baut, oke, kita ambil penutupnya, oh, ini ada baut, satu ketinggalan tadi, oke, nah, ini seperti ini penutupnya, tampangnya seperti ini, dalamnya, untuk seri ini, untuk laptop ini, dia, RAM-nya itu di bagian sini teman-teman, ini, di sini RAM-nya ditutupi, biasanya kan terbuka ya, kalau ini ditutup, saya nggak tahu ini kenapa ditutup ya, nah, ini, di sini itu, ini slot untuk tambahan SSD, atau memory ya, di sini, kalau butuh upgrade memory, ini sudah atas tempatnya, nah, di sini, ini untuk penutupnya, kita tinggal ambil saja, kalau agak kencang, boleh tucuk congkel sedikit, ini, ini nggak dibaut kok, cuma di ini kok, dilepas saja, nggak tahu ini mungkin untuk pengaman, penutup gitu ya, nah, seperti ini, ini slot memory-nya, nah, seperti ini, caranya seperti ini, untuk pasangnya, kita ambil, memory-nya kita buka ya, memory yang tambahannya, sebentar, kita buka dulu, nah, ini, ini saya pakai Kingston, ini kartu, wah, nggak penting, ini aja, nah, cara pasangnya, seperti ini, saya ajarkan ya, oh, ini yang lama, sebenarnya bisa dibuka juga nih, yang lama, ini bisa dilepas, ininya, nggak patent ya, nah, ini yang lama, ini bawaannya, yang ini bawaannya, nah, ini yang baru, caranya, masangannya di sini, bentar, oh, kebalik, nah, seperti ini ya, kalau kebalik, nggak bisa apa, soalnya, dia ada kayak, kaitannya, biar ketemu ini, kalau misalkan posisinya kebalik, nggak bakal bisa masuk, nggak bakal pas ya, tenang, nggak bakal kebalik, pokoknya, kita masukkan, kita dorong ke sana ya, dorong dulu, diberi tekan ke bawah, didorong, biar pastikan mentok, nah, ke sana, masuk gitu ya, mentok, kemudian kita tekan ke bawah, cara masangnya, seperti ini, nanti ini, bagian ini, udah ngunci gitu ya, kalau belum ngunci, berarti belum pas, kalau misalkan masih kayak gini gitu ya, nggak bisa ke bawah, kita harus perlu cek lagi, kita masukkan ke selas-selas ini pokoknya, kemudian kita dorong ke sana, biar bagian kuning-kuningnya itu kayak hilang gitu ya, ini ya, nggak sembunyi, ini kayak masang kartu itu, memori game gitu ya, seperti ini, kita tekan ke bawah, nah, kalau ini udah ngunci sempurna, udah aman, berarti udah ini, seperti itu, kemudian kita bisa kembali, ditutup, ini cara nutupnya, ini nggak, cuma tinggal ditutup saja teman, nggak pakai baut, oke, seperti ini, pokoknya tutup kembali, bentar, ini cara masangnya, tadi, kalau nggak pas, nanti koplak, oke, udah aman, seperti ini, ini cuma pelindung, nah, kemudian untuk, cara masangnya, kita tinggal tutup saja, tapi dipaskan posisinya, kalau mau dibersihkan, bersihkan dulu, kalau udah ke debu ya, oke, kita pastikan rata, kemudian kita tekan dulu, ditekan, sampai bunyi gelap, sampai selah-selahnya itu, ini mepet, nggak ada selah gitu ya, bentar, nah ini, sampai, pokoknya kalau masih ada, renggang, ini kan renggang nih, nah ini tekan saja dulu, biar pas semuanya, nah seperti ini, kemudian, baru, kita, baut kembali, seperti biasa, oke, sudah saya nyalakan, kita coba, cek, untuk RAM nya, teman-teman, boleh cek dari, text manager, caranya klik di sini, di, start, apa namanya, sini pokoknya, nah, klik kanan, kemudian klik, task manager, kemudian kita buka, bagian ini perform, memorinya, nah sekarang sudah ada, tadinya kan, punya saya adanya, nih bagian ini, nih, 16GB, tadinya itu, 8GB ya, nah sekarang sudah ada 16GB ya, ini berjalan, 3GB, nah, ini kalau di cek di sini, memorinya, 31 per 15, kalau 16 itu, nggak akan benar 15, eh 16GB, cuma ada 15,8, tapi sekitar segitulah, kalau memang, biasa ya, kalau spesifikannya seperti itu, jadi sekarang, sudah, meningkat, seperti itu, nah, demikian teman-teman ya, cara upgrade, RAM laptop, ASUS, P259, berapa saya lupa, P2451FA, maklum, saya nggak apal banget, carinya, nah itu, tapi sebenarnya, cara seperti ini, bisa teman-teman, gunakan untuk laptop, laptop lainnya ya, intinya sama saja, kita cek dulu, kok, ada slotnya, nggak, kemudian, kita cek juga, memory, apa namanya, prosesor yang kita gunakan, kemudian, kita cari, untuk spesifikasi, RAM yang cocok, nah, baru kita beli, dan kita bisa pasang, untuk bongkar, saya pikir, nggak beda-beda jauh ya, cara pasang untuk RAM itu, oke, semoga, videonya bermanfaat, saya Sumanto, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat menikmati,